Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin bertemu lagi bersama saya Ratna Harianisi di channel Ngaji Barang 04 pada pertemuan kali ini kita akan belajar cara baca surah Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi seperti ini sebelum memulai silahkan untuk subscribe channel Ngaji Barang 04 untuk mendapatkan informasi informasi seputar membaca Al-Quran jangan lupa ditekan tombol like komen, share apabila merasa video ini bermanfaat surah Al-Baqarah ayat 255 terutama pada penggalan ayahnya ini Al-Hayyu ini berhubungan dengan materi Hamzah Wasol seperti biasa kita akan baca dengan dua cara yang pertama wakuf, yang kedua wasol yang pertama dengan cara wakuf apabila kita wakuf di tanda wakuf jaiz maka seperti biasa wawunya kita sukunkan jadi huruf sebelum wakuf jaiz kita sukunkan, waw berharokat fatha ketika memulai lagi dari setelah tanda wakuf maka ini akan kita baca dengan harokat fathah kalau di Al-Quran citakan Indonesia sudah tertulis harokat fathahnya A sebetulnya yang di bawah fathah ini yang sebelum lam ini adalah Hamzah Wasol tidak ada harokatnya diberi harokat fathah kenapa? karena di depannya ada huruf lam kita ingat-ingat kaedah pemberian Hamzah Wasol apabila Hamzah Wasol tersebut setelahnya berdampingan dengan huruf lam maka Hamzah Wasolnya diberi harokat fathah apabila selain huruf lam maka hitung huruf ketiga kalau huruf ketiga dari Hamzah Wasol berharokat domah maka Hamzah Wasol domah jika huruf ketiga dari Hamzah Wasol adalah fathah atau kasroh maka Hamzah Wasol kasroh selain domah kasroh jadi ini beratapan dengan lam fathah maka ini akan kita baca A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrajim Bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum lagi Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum tidak seperti ini ini yang salah ya Allahu la ilaha illahu il-hayyul qayyum misal ya tapi insyaallah ya gak akan salah kalau kita wakaf di wakaf di tanda wakaf jais ya karena kalau di Quran Indonesia sudah tertulis tinggal baca nah bagaimana ketika wasol ketika wasol maka wawnya tidak disukunkan ya masih berharokat fathah nah ketika kita masuk ke huruf setelah wakaf jais nah hati-hati Hamzah Wasol itu tidak dibaca kalau kita meletakkan atau memposisikan Hamzah Wasolnya tidak di awal bacaan ini kan di tengah kalau kita gak berhenti dari hua misal langsung ke Hamzah Wasolnya tidak berhenti ya wasol maka Zah Wasolnya gak usah dibaca walaupun ada harokatnya di Quran cetakan Indonesia gak usah dibaca ya bacanya langsung kelam seperti apa seperti ini Lagi Allah La ilaha illa huwa l-hayyul l-hayyul l-hayyum huwa l-hayyul l-hayyum huwa l-hayyul l-hayyum langsung huwal ya yang yang salah yang keliru jangan seperti ini Allah la ilaha illa huwa l-hayyul l-hayyum kalau masih dibaca al keliru hati-hati ya karena ini sudah ada harokatnya di Quran celangan Indonesia jadi jangan dibaca Hamzah Wasolnya kalau kita nyambung dari huwa Alhamdulillah irumil alamin selesai sudah bahasan kita hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaiannya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh